Semangat lagi, dan inilah dia, kick off, bawa ke pertama. Sudah mengambil lancang-anjang, oh baik sekali Umpan dari EBS kali ini. Jatuh kali ini pemirsa, sebuah free yang bawa sisi dari, oh bahaya, Privat Embarga. Sebuah tendara selamat datang tadi diberikan oleh Privat Embarga di dalam kotak penalti dari Persib Bandung. Iya, peluang yang terbaik di benit-benit awal. Tapi sayang, Umpan yang baik dari Jajah Mulyana, tidak mampu dikonversikan menjadikan gol oleh Privat Embarga. Ya, bisa kita selesikan pemirsa bagaimana tendangan salto yang dilakukan tadi. Bagaimana pemain? Marco, kalian wajib wala, wajib marco pemirsa. Berikan saya, oh kosong Davida Silva, Davida Silva, Davida Silva. Dan ini dia pemirsa, oh lagi-lagi. Bagaimana penampilan itu juga berarti pertin masyarakat Indonesia. Winnata, berhasil mempunyai yang sangat krusial sekali. Ya, kembali lagi bahwa Febri muncul kemudian dengan keputusan yang tepat. Walaupun sangat disayangkan, dia sedikitnya memantulkan bola, Rensu. Masih Yabes, 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 Masih Yabes. Dia putar ke kiri, dia putar ke kiri, dia tendang. Oh, hampir saatnya pemirsa. Eberbesa melenggung kembali bahaya kali ini. Jatuh kembali kepada Eberbesa, masih Eberbesa, Eberbesa lagi pemirsa. Oh, baik sekali semua gerakan Eberbesa. Dan ini dia peluang kembali, oh bahaya. Dan itu dia, kembali kita saksikan. Imade Wirawan, tak mungkin, tidak mau kalah sama Nadeo Ardawingata. Kembali semua save. Dilakukan oleh keeper senior yang menolak tua, Imade Wirawan. Iya, save yang sangat baik. Crossing yang sangat baik. Tendangan first time yang dilakukan oleh Privat Barga. Mampu, masih bisa ditepis atau diblok oleh Imade Wirawan. Ya, karena penangannya melintir ya. Betul. Sehingga bol lagi tidak terlalu pecah. Penangannya pun juga sedikitnya agak mengenai kaki luar. Iya, iya. Bagaimana, Eberbesa? Mengenai acang-acang melakukan sepak pojok lagi. Sudah dilakukan oleh Eberbesa. Oh! Dan tidak saksikan, Pak Mirsa. Briba, berikan semangat. Di mana Privat Barga berhasil bercutat gol bagi Bali United. Dan 0-1 saat ini Bali ditunggu letas Persib Bandung. Tidak hanya dengan tendangan first time yang mampu ditepis oleh Imade Wirawan. Tapi Privat Barga mampu mengkonversikan tendangan pojok. Sebab pojok yang dilakukan oleh Eberbesa dengan sangat baik. Dengan sebuah tandukan yang memang mematikan, tajam. Di sudut di sebelah kanan penjaga gawang dari Imade Wirawan. Yang puluh di tiga. Ada karena satu pemain dari Persib Bandung. Kembali ke sepatu. Karena saya selalu menekankan ke anak-anak diri saya. Pakai sepatu yang dipertahankan. Bahaya, leh! Dan gol! Ilyas Pasojevic berhasil memalukan semua crossing. Dengan seluruh ke Bali dan menjadi untung kali Bali United 0-2 atas Persib Bandung. Gol yang sangat baik. Gol di menit-menit krusial. Kembali lagi. Bola-bola silang. Bola-bola crossing. Masih menjadi permasalahan tim Persib Bandung. Kita ketahui. Riki Vajrin kemudian melakukan crossing. Melakukan bola silang yang sangat baik. Disitulah Spaso merespon dengan sebuah tandukan yang sangat baik. Ya, ini dia ya. Crossing mencari kepala yang dilakukan oleh Riki Vajrin. Sebuah asis yang sangat baik tentu ini, Pak Mirza. Dan juga penyelesaian yang sangat klinis yang dilakukan oleh Ilyas. Juga bertemu dengan MFB. Sangat-sangat krusial apabila mereka bisa mencinta gol. Maka angin itu bisa berbalik. Masih ada Nofri Siawan. Masih Nofri Siawan. Langsung saja berikan kepada Privat Mbarga yang berdiri bebas di sektor sebelah kiri. Masih Privat Mbarga masuk dan berada kotak penalti. Privat Mbarga. Oh pahaya kita dari pemirsa. Ya, Privat menunggu Rahmat menusuk. Iya, terlihat semat ya bagaimana visi permain dari Privat. Dia mencoba untuk mendilai, menunggu Rahmat masuk. Kemudian melakukan umpan yang sangat baik saya pikir ya, Rensu. Iya, dia ngasih bola di antara kaki dari Nick ya. Bersiap-siap David Asilva. Apakah juga dia bisa menyamakan gol dari Lulinya kali ini. David, David, David Asilva. Goal! Goal, goal, goal! Game on! David Asilva mencetak gol yang kenap. Di sisi sebelah kanan penyegawang dari Alatrido. David Asilva. Ciroves, Ciroves, Ciroves! Masih ada Ciro! Sukar dipercaya pemirsa bagaimana defense Bali United tadi. Menahan gempuran dari Persib Bandung. Tapi ketika aliran atau akurasi. Ini dia ya, dari Rido. Yang kedua, blok dari jajang. Persib Bandung. Dan kita lihat, Rahmat Irianto pun juga bermain agak ke dalam ya. Rahmat Irianto! Entah apa lagi ini coba pemirsa. Semua percobaan dilakukan dari Persib Bandung. Tetapi Muhammad Rido masih bisa menahan syuting dari Rahmat Irianto. Di sinilah dibutuhkan pemain-pemain yang cerdas. Marklo kepada David Asilva. David Asilva. Dan David Asilva. Sukar dipercaya pemirsa. Muhammad Rido seperti punya kaki empat dan tangan tiga. Iya, kita lihat. Passing support yang dilakukan oleh Marklo. Kita lihat bola skrimi. Pendangan dari Marklo pun masih mau ditepis. Kita lihat. Masih privat. Privat mbarga. Berikan kepada Jabez. Bahaya pemirsa. Jabez! Seakan-akan juga tidak mau kalah. Di mana-mana wirawan pun juga melakukan save. Ketika Jabez lepas tadi. Kita lihat empat lawan dua. Bagaimana pergerakan Jabez. Ini salah satu pemain seperti Riki Fajin. Tapi kalau melihat Riki, tapi Riki masih solid ya. Tuh. Oh, bahaya. Kali ini kita lihat pemirsa. Lagi-lagi dan lagi-lagi kita saksikan. Hanya dengan satu-dua sentuhan pada pemain Bali United. Memberikan ancaman kepada Gawang dari Persibandung. Iya, trending yang bagus ya. Kita lihat. Mampu melewati dua. Masih ada Jajang Ulyana. Rambat ya support dari second line Persibandung. Ya, Privat kali ini. Sebuah serangan pemirsa dilakukan. Ada Nofri. Dan juga kita saksikan baginda. Dua sentuhan satu Privat. Privat lepas kali ini pemirsa. Masih Privat. Privat lagi. Oh, bahaya dan sukar dipercaya pemirsa. Sebuah counter attack dari Bali United. Membuat skor menjadi satu-tiga. Persibandung, Bali United. Super big bench. Terlihat bagaimana koncer yang cepat. Koncer yang mematikan. Dilakukan para pemain Bali United. Ember ataupun Privat. Dengan melakukan ekselerasi, penetrasi. Melihat Rahmat dalam posisi yang bebas. Dia memberikan umpan dan rahmat dengan mudah. Tanpa pengawalan. Kita lihat. Tanpa pengawalan. Melakukan tendangan yang begitu. Sangat luar biasa. Boom. Tendangan yang baik yang dilakukan oleh Rahmat. Membuat Bali unggul dengan skor 3-1. Ya, sebuah kerja dari Privat Mbarga. Yang akhirnya diselesaikan dengan sempurna. Tanpa kontrol oleh M. Rahmat. David, David, David. David, David, David. David, David. Kembali lagi pebersa. Ridho. Melakukan sedia. Lihat bagaimana tendangan dari David dan Silva Sudah terbaca oleh Muhammad Ridho Dan Muhammad Ridho dengan mudah Menangkap bola tendangan dari David dan Silva Yang kita harapkan semua satu golnya Ada David dan Silva, ada Erwin Ramdani juga mencoba pengambil Erwin Ramdani, gol! Oh, inilah dia Erwin Ramdani Di sisa waktu ini Ia terlihat bagaimana sontekan dengan kepala yang dilakukan oleh Erwin Ramdani Di dua kali pertandingan terakhir Menang satu kali dan kalah satu kali Dan benar sekali pemirsa, akhir dari Super Big Best Di gelora Bandung Lautan Ape Dimana versi Bandung 2, Bali United 3 Sebuah kemenangan yang sangat berarti bagi Bali United Membuat mereka naik ke peringkat 5 sementara ini Untuk berada di bawah dari Maduro United PSM Makassar, Borneo dan juga Persita Tangerang Dalam laga yang benar-benar menguras emosi Laga yang benar-benar menguras perhatian Dari seluruh pencipta sepak bola di sore hari ini Dalam Super Big Best